Jakarta Selatan, ada yang bilang Selatan Jakarta Saya gak ngerti apa maksudnya gitu kan Nah kalau yang saya rasain Dulu ini memang masih sangat tradisional sekali Kampung banget gitu ya, kalau dimana-mana Dimana-mana udah maju, disini belum Listrik aja masuknya belakangan gitu Terkait dengan pembinaan kebudayaan Betawi Sebenarnya kalau kebudayaan mah Perhatiannya gak terlalu penting untuk dibina hari-hari Yang jelas kalau orangnya ada juga budayanya tumbuh Asal orangnya, makanya pesan saya tadi Orang pondok labu jangan pada jualin tanah Pergi ke pondok, hilang, abis itu budayanya Dulu kita kenal macem-macem disini Nah sekarang ini misalnya budaya yang ada disini nih Yang kita pertahanin Misalnya pencak silat nih ya Pencak silat Ini anak-anak ini ada yang ngajarin Karena Ilmu silat Kalau istilahnya Orang Betawi apa itu namanya? Main pukulan Main pukulan Main pukulan Karena emang ada gurunya orang sini Yang memelihara Yang ngajarin Coba kalau kita bina Tiba-tiba orangnya pindah kemana-mana Gak bisa Gak bisa juga Nah itu yang paling utama Yang paling utama itu Jadi orang Betawi harus merasa Memiliki kampung dan bertanggung jawab Untung hidupin kampung Itu dia kasih tepuk tangan dulu dong Dudu bertanggung jawab Jangan lupa Jangan lupa Jangan sampai lupa sejarah Betawi Buat semua Semangat Sampai ngomongin ngomongannya Pak Bang Marulo nih Jadi artinya bahwa Kalau kita lihat Jakarta bagian selatan Kita lihat pembangunan awal kota baru Yang itu daerah kebayoran baru Kebayoran baru dulu Namanya bukan kebayoran baru Apa itu Bang? Namanya dulu bebayoran Bebayoran Disitu banyak pohon jati bayur Oh pohonnya banyak Itu bukan kebayoran lama Bukan kebayoran baru Itu yang harus diketahui Bahwa wilayah Jakarta selatan Punya storage CSW itu tempat kantor Penggorongnya Kontraktornya Sekarang jadi dibagi itu Ada kebayoran baru Sampai kebayoran lama Ada pondok labu Tetap Masih Gak ada perubahannya Nah kita sejalan dengan itu Kita kemento babi kita nih Pagi matahari Bang Kita mau tanya babi Bahwa nama pondok labu tuh sebenernya Nama apa sih? Kok orang-orang kalau bilang Kemana pondok labu? Kagak ada terusannya Nah ini yang paling tahu Pagi matahari Kira-kira asal-usulnya be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masalahnya pondok labu sebetulnya Menyelamatkan Orang-orang pesirat Pesirat-pesirat yang tangguh Berkumpul lah disini Berkumpul Kalau kumpulnya Jalan-jalan dulu Bila itu berlaku Berlaku Pesirat-pesirat Disini Orang Sakit-sakit Ada kita yang ingin Tidak bisa dimasukin penjajah Namanya kalau diseret ke sana Sejarahnya paling jauh Jadi sedikit saja Jadi pondok labu ini Bungu-bungu siap ini Ini jago-jago yang sakit-sakit Kumpul disini Siapa yang maunya Jajar Pondok labu disini Mungkin dimana Tempat berlaku-laku Orang-orang sakit disini Sumpah anung lo Karena disini Ini enggak bisa dimasukin Penjajah Penjajah Waktu itu Penjajah lewat Gimana ada kampung Enggak ada kampung Tidak-tidak Dalamnya Jago-jago semua Karena liciknya penjajah Ini pandang jadi Ini kalau paham Mesti dipanjang Kita jadi paham Biar pada semua tahu Ya kan Begitu Karena liciknya penjajah Dicarilah Bagaimana Kalau bisa lemah Begitu Terus Orang kita juga Dipotong Kita enggak ceritain Orang-orang dipotong Dimana Dipotong Masuklah Belanda Masuk penjajah kesini Masuk Belanda Masuklah Belanda Ditangkep lah Abangnya Haji Ipin Oh Abangnya Haji Ipin Ditangkep tuh Ditangkep Tiga orang Makin hinding Bapaknya Haji Ipin Di penjarahan Sekarang Kota Tua tuh Kota Tua Ya di bawah Terawangan tuh Ya Abangnya Haji Ipin Itu bolos dari situ Bolos Maksudnya Haji Ipin itu Ditejar-pejar Sama itu Belanda Karena Abangnya itu Bolos dari situ Subhanallah Itu kita enggak ceritain Misalnya dia bolos Dari situ Dia maksudnya mati Mahamdulillah Dabrak tangan dong Riwayat Haji Ipin Jalanannya kita sekarang pakai Begitu Dia cariin Haji Ipin Sambung kelihatan Sambung lain Ipin sebaik yang Apa sahaja Ipin tahu Abangnya itu Matamu Abang-abangnya itu Jepang Lupa begitu Berjalanan yang Selalu cepat Belanda kan Kalah sama Jepang Ipin Ini itu Keputu Jepang Yang nama Penjajah Ipin Dibadial Jepang Ipin Jepang kan kalah juga Ipin Amerika ya Di bom Kalah Merdeka lah kita Merdeka lah Jepang yang pertama Seperti Republik Indonesia Haji Ipin Haji Ipin Lurah Kepertangan Haji Ipin Lurah pertama Di kampung ini Pondor Lagu Oke dinamain Haji Ipin Jalan Haji Ipin Pantor Jepang Masjid itu bukan Bukan ya Karena Jalan yang panjang Tadi saya tipikannya panjang Sedikit aja Saya potong Karena dia pansion Dindainlah Asana Pantor Kulahan Di daerah Anikmah Anikmah Di situ Sekarang itu kan Mekup Tempatnya Dindainlah Kesana Tadi ceritanya kan Abangnya itu Melolos dari Pantor Jawa Di enak itu Sudah mati Pantor Loh Saya bilang Bebe ya Saya ini Kena Langsung Dari Dia Ngomong Dia kan Disana Di kampung Di kampung Di kampung Di kampung Abangnya Abangnya Dua Di sini Dua Di sini Kalau Bilang Saksinya Ada masih Anak Di situ Masih ada Sekarang pergi Haji Udah pulang Itu bulan Insyaallah Dia udah Pergi Haji Udah Nah itu Dia pulang Di sini Kasih rumah Dia kan Dia punya teman Di sini Saya Kalau Lagi main Tau Di sini Saya Kalau Itu Sekitar 12 tahun Masih Udah lama Banyak Terima Di sini Dari Dari Apa Dari Apa Itu Gorong Oh Masuk Gorong Gorong Subhan Ada Betul 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 Masuk Si, baru udah menong dia Iya, digantuin Gantuin color Gagak kelar Sampai di Balgun Sunda Kelapa Pindah Aceh Yang kan Gila, belum dijaga Itu lelahnya Ketemu saya Saya tahu ceritanya kayak gitu Masa Ini kisah yang begitu Sadu, yang begitu panjang yang cuman Pajiamat Ali yang paham itu karena apa? dia orang tua yang satu-satunya ditemuin sama kakaknya Aji Ipin emang bukannya saya ngarang saya nulis langsung dari mulut dia jadi itulah riwayat yang kita sekarang tempatin ini punya riwayat yang panjang tapi dalam hal ini juga kita kepengen itu Pak Ustad Ustadz Agul Karim itu dia juga punya andel bagaimana kita mau tanya sama Ustadz Agul Karim ini karena Pondok Labu terkena terkena santrinya apalagi ada bau-baunya ada bau-baunya nih Ustadz Agul Karim ini jadi kita pengen tahu bagaimana begitu dia gak pernah putus asa dalam membina para masyarakat yang ada Pondok Labu dalam hal asa Pondok Labu terkena terkena terkena